assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang kembali di channel aku apa kabar kalian semuanya dimanapun berada semoga kalian dalam keadaan sehat selalu kali ini teman-teman aku mau membuat pasulia baidah atau kacang putih jadi biasanya disini pasulia ini dimasak dengan daging ya teman jadi aku kali ini hanya memasak pasulia tidak menggunakan daging tapi bisa juga kalau kalian suka bisa ditambahkan dengan ayam dan ini enak banget dimakan sama nasi dan juga roti biasanya ini bisa dimakan untuk sarapan ataupun juga makan siang pengen tau gimana cara membuatnya ikuti terus videonya sampai selesai dan sebelumnya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini jangan lupa untuk bergabung dengan cara tekan tombol subscribe like, komen, dan share ke media sosial kalian nah disini aku ada pasulia yang kayak gini kacang putihnya yang keras kayak gini jadi ini aku perlu 2 cup pasulia putih ini atau kacang putih ini ya sebelum dimasak harus direndam dulu selama 1 malam atau bisa juga memakai pasulia atau kacang putih yang kalengan ya yang udah matang siap masak karena aku gak punya jadi aku punyanya ini jadi ini direndam selama 1 malam ya jadi besok baru dimasak dan ini adalah pasulia yang sudah aku rendam ya selama semalaman dan udah aku cuci bersih dan aku tiriskan disini aku ada bawang merah bombay 1 biji terus bawang putih dan 1 biji tomat cabai hijau dan ada baharan masyakal aku udah pernah bikin gimana caranya kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya dan sini ada 1 biji maji dan juga pasta tomat dan sedikit daun ketumbar ya atau kuzbara secukupnya jadi daun ketumbar ini boleh di skip ya kalau gak punya dan juga garam secukupnya untuk yang pertama aku akan memasak pasulia nya dulu disini aku tambahkan 4 sampai 5 kuk air ya atau lebih ya untuk memasak kacangnya sampai matang dan empuk selamat menikmati selamat menikmati ini kacangnya udah menyusut airnya dan dia udah matang ya aku akan coba angkat dan kasih lihat ke kalian nah kalau udah bisa dipencet kayak gini lembek ya dia udah matang dan empuk kacangnya kemudian panaskan minyak dan masukkan bawang bombay tadi yang dicincang tumis sampai wangi wangi dan layu dan layu bawangnya setelah wangi dan layu kemudian masukkan bawang putih kemudian ditumis sebentar sampai ke cium bau wangi dari si bawang putih kemudian masukkan tomat yang sudah dipotong-potong tumis sampai tomatnya benar-benar layu sambil diaduk ini sambil si tomatnya ini dipencet-pencet ya biar dia halus kemudian masukkan pasta tomat dan juga bahara musyakel dan maji ya jadi maji ini bisa juga kalau nggak punya diganti dengan kaldu ayam bubuk diaduk sampai tercampur rata dan kalau sudah mengeluarkan minyak seperti ini dan juga si tomatnya tadi udah halus kemudian masukkan cabai hijau diaduk sebentar lalu masukkan pasul ya beza ke dalam saus tomatnya ini setelah tercampur rata dengan si tomatnya tadi kemudian tambahkan daun ketumbar ya sedikit aja dulu atau satu genggam kemudian diaduk sebentar lalu ditambahkan air ya kemudian tambahkan air panas sebanyak kurang lebih 5-6 kub ya jadi untuk airnya selera masing-masing mau banyak atau sedikit kemudian dimasak kurang lebih 10-15 menit dan jangan lupa juga untuk tambahkan garamnya secukupnya secukupnya saja setelah 10-15 menit seperti yang kalian lihat ini kayak gini dan kuahnya juga kayak agak mengental dan meresap ke kacangnya ya jadi kalau kuahnya ini masih agak kurang bisa ditambahkan ya kalau sudah sampai kayak gini aku akan matikan aja apinya dan siap untuk disajikan nah ini dia kacang pasulia bedanya kasih daun ketumbar sedikit diatasnya kemudian siap untuk disajikan nah itu dia tadi teman-teman gimana caranya aku membuat pasulia beda atau kacang putih like kalau kalian suka dengan videonya dan jangan lupa juga untuk share ke media sosial kalian terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati